Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan masak kepiting ini terlihat nah ini kepiting monster kepitingnya sebesar kilan tangan saya kemungkinan 20-25 cm beratnya sekitar enam on beratnya ini enam on kawan-kawan kiting monster masih hidup ya Wow besar sekali capitnya saya takut juga melihat tuh besar sekali ya kawan-kawan ini ini sebenarnya untuk diekspor agak kurang permintaan ekspor dari Cina biasanya ini diekspor ke Cina oleh nelayan-nelayan jadi nanti sekarang dijual dijual dengan harga murah jadi sekilonya kalau disini sekitar Rp50.000 untuk kepiting yang besar kawan-kawan nah ini dia nah sebesar ini akan dengan segelan saya kita akan masak kepiting monster Oke sekarang kita akan siangin nanti setelah kita siangin kita akan makan masak kepiting asam manis Wow besar sekali kawan-kawan ini untuk diekspor sebenarnya ke Cina jadi dari dari sini dari Kalimantan ke Cina ini yang ukuran besar jumbo jadi kalau sudah di sana mungkin harganya mahal kalau ini karena permintaan ekspor kurang jadi dijual di pasaran dengan harga yang murah karena lokalan kawan-kawan jadi segini Rp50.000 sekilo oke kawan-kawan kita olah dan akan kita masak kepiting monster sekarang sudah saya olahkan jadi ini kepitingnya Wow besar sekali ya pantangnya nih bisa kita lihat capitnya saja sedikit kawan-kawan kelihatan kawan-kawan wuhu huu 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 Hsar sekali nih kawan-kawan mantap sekali kita makan kualitas ekspor ke Cina oke kawan-kawan oke kita lanjut masak kepiting ini menjadi kepiting menjadi kepiting besar sekali ya kawan-kawan kita akan masak menjadi kepiting asam manis oke kita langsung masak oke kita akan masak langsung ini masak bikinnya tadi oke langsung asam manis pertama kita kumis kumis bumbu-bumbunya ya kawan-kawan lombok, bau merah, bawang putih kumis susu-bumbu-bumbu-bumbu-bumbu silam dan buku-bumbu silam kumis panas gus diambung panas habuan x oke kawan-kawan lalu kita masukkan tomat ini tomatnya jadi rasa asamnya saya ngambil dari tomatnya kita mulai kering krispi lalu kita masukkan tanggal gantular lalu kita masukkan salgeng tanggal gantular wow kebiting gantular ya kawan-kawan kebiting raksasa kualitas ekspor kita masukkan tanggal gantular dan bingitnya hai 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 lalu kita keluangkan air ketelangkan air kawan-kawan nah jadi ini satu ekor langsung kalau di restoran mahal ini kawan-kawan biasanya di ekspor ke Cina karena besar sekali orang Indonesia jarang yang beli kalau disini hanya 66 hanya 50.000 setelah garam kita tabur merica Oke ini merica setelah ini kita tutup dulu yang besar kita tunggu sampai mendidih sampai matang Oke kawan-kawan Oke kawan-kawan sekarang pancinya kurang besar ya kawan-kawan kalau di restoran itu seperti pancinasi goreng bisa oke kita balik dulu Oke kita balik kawan-kawan nah saking besarnya ini agak repotan kita balik oke oke lalu kita aduk-aduk lagi kita tutup lagi nah kita tutup kawan-kawan oke kita potong-potong untuk garnish nya untuk warnanya biar lebih keras untuk merasa lebih biar lebih enaknya kita pakai nah daun bawang satu biji satu biji biar banyak biar enak oke kita kasih saus ya kawan-kawan nah ini agar warnanya cerah cerah ceria cerah ceria oke nah kita aduh pelan-pelan aja ini menimbulkan rasa asam dari tomat memang kita tidak terlalu asam ya tapi rasa manisnya kita menggunakan kita menggunakan nah menemui madu kawan-kawan tapi terakhir ini perasa aja karena madu itu pada dasar yang belum tempat oke kita harus lagi cek kawan-kawan kita sekarang untuk percental kita gunakan air maizena maizena pepung maizena agar kental ya agar kental airnya sausnya kental di biarkan setoran-setoran kawan-kawan oke kawan-kawan kita tutup lagi agar sedikit matang dan siap nanti kasih kita tinggal kasih madu dan kirisan daun bawang oke cantik sekali ya kawan-kawan warna merah menyala tandanya ini grade A pitting grade A memang kualitas ekspor proteinnya tinggi daripada pitting yang biasa dan segar jadi kadang-kadang kita beli dia oren oren kurang merah itu proteinnya kurang nandanya dia kurang segar juga bisa nah kalau ini grade A sangat ketahuan sekali perbedaannya kita bisa lihat pittingnya merah menyala kawan-kawan oke kawan-kawan kita masukkan daun bawang sebagai garnish terakhir agar ada hijau-hijau segar jangan terlalu matang daun bawangnya karena ini sebagai garnish sekaligus kita rasa segar oke kawan-kawan lalu terakhir kita tambahkan Hai jangan lupa kan kawan-kawan madu ya ini untuk merasa manis jadi kepiting asam manis kita aduk sebentar hanya beberapa menit kita besarkan api dan tunggu untuk agar berapa menit saja kawan-kawan oke berapa detik aja kawan-kawan oke 12 hitungan 10 harum madunya terasa harum rempah-rempahnya juga oke matang sekarang kita kita akan anu apa namanya saya sajikan Oke sekarang kita sajikan kawan-kawan saking besarnya ini satu piring penuh kawan-kawan piring agak besar ya piringnya ya kawan-kawan lihat coba kita lihat kawan-kawan ini agak piringnya agak besar ya nah satu piring penuh kawan-kawan king crab ini kualitas ekspor nomor satu nomor one mungkin gini merah menyala karena dia anu ya kawan-kawan yang tadi saya bilang perhatiannya tinggi dan kualitas ekspor nomor satu oke kan kan kita kita taruh kuahnya nah kuahnya kawan-kawan wah pokoknya lezat sekali King crab kualitas ekspor nomor satu oke kawan-kawan biasanya di ekspor ke Cina oleh nelayan-nelayan dan karena pandemi COVID jadi ekspor turun permintaan ekspor turun jadi log jadi penghuni-penghuni lokal bisa merasakan kualitas ekspor hu 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 piting kualitas ekspor ke piting asam manis kualitas ekspor besar tuh besar sekali ya kawan-kawan satu piring pokoknya nih tuh loh setara dengan tangan saya kawan-kawan satu satu piring pokoknya udah lihat kita cerahkan oke bentar kawan-kawan fokusnya oke nah satu piring penuh pokoknya kanan-kanan oke piting asam manis